Siang, ini baru bangun tidur, enaknya ngapain? Enaknya ngebakso. Ini sekarang kita lagi berburu bakso di daerah Hayamuro. Kita ketemu bakso, ini ada di belakang nih, namanya bakso Pak Kumis namanya. Katanya sih ada bakso tetelannya gitu. Tempatnya ada di Honda Denpasar. Tempatnya ini ada di Jalan Hayamuro, seberangnya Honda Denpasar Agung. Yuk kita lihat. Apa namanya nih? Bakso Urat Solo, Pak Kumis. Yuk kita lihat. Pak Kumisnya mana ya? Pak, ada Pak Kumisnya Pak? Oh, ada ini. Oh, ini. Pantes ini, Pak. Tak zoom Kumisnya. Loh, lihat dulu. Sik, Pak. Lah, ini loh. Dikasih, dikasih nama Pak Kumis soalnya ya. Memang orangnya Kumisan, Pak. Nah, habis kita lihat baksonya aja, Pak. Masih lengkap, Pak. Masih. Oh, istimewir, Pak. Ini loh. Ini apa aja baksonya, Pak? Tolong dijelaskan. Ini apa yang? Bato urat, pasti titilan. Urat sama titilan. Itu yang khasnya di sini ya. Iya. Yang paling istimewir berarti urat-uratnya ini, Pak. Oh, iya. Ini berapa satu porsi, Pak? 15. Yang komplit. 15. Oh, kayak gini ya? Oh, ini 15 ini. Iya, iya. Ini baksonya asli mana, Pak? Oh, asli Solo ya? Iya. Namanya aja bakso Solo tadi ya? Pakso urat Solo. Tapi uratnya sapi nih, Pak. Sapi. Sapi. Satu, dua, tiga, cek. Ini sehari biasanya habis berapa kilo, Pak? Tetelan-tetelan. Tuh, datangannya banyak, Pak. Ya? 15-an kilo. 15-an kilo kalau dagangannya banyak ya. Dari jam berapa ini bukannya? Jam 10 sampai jam 9. Jam 10 pagi sampai jam 9. Nah, ini pokoknya. Kalau ke Denpasar, ini ayam uruk ini kan di tengah kota, Pak ya? Hitungannya ya? Itu wajib nyobain bakso-nya, Pak Kumis ini loh. Ini tetelan-tetelan ini loh yang jadi ciri khasnya, Pak ya. Tuh, 15 ribu buah, So. Buah. Yang nanya tetelan itu nggak terlalu banyak tulang. Bener, Pak ya? Ini dia menunggu bakso kita siang ini. Bakso Solo Pak Kumis. Bakso Solo urat. Bakso urat Solo ya? Bakso urat Solo Pak Kumis, nih dia. Duh, ini tetelannya banyak banget. Terus ini bakso uratnya. Hmm. Bakso gedenya dapet ya? Dapet lah ini bakso gedenya. Oh iya, ada yang gede. Yes, kita campur-campur dulu ya. Aku kalau makan bakso itu paling suka. Harus pedes dan manis. Uh. Uh. Tolong di zoom kamera. Nih, liatin tuh. Tuh, ini satu porsi ini harganya cuma 15 ribu. Kalian lihat tetelannya ini banyak banget. Hmm. Sambelnya, uh, manyes banget. Hmm, udah sip banget toh campurannya. Ini kalau yang original. Ini kalau original masih. Bakso uratnya Pak Kumis. Tapi ini aku coba tetelannya ya. Uih. Kaldunya. Ih, bener-bener. Kaldunya juara. Terus ini bakso uratnya. Ini, tolong di zoom lagi kamera. Ini bakso uratnya nih. Oh, kita belah dia. Uh. Tuh. Uh, dalamannya tuh. Tuh, tuh, tuh. Nih, lihat nih, lihat nih. Lihat nih, lamanya nih. Oh, ini uratnya. Uh, nikmat banget beneran. Hmm. Gitu bewer ya? Hmm. Aduh. Aku nggak bisa ngelak. Panas. Bukan. Enak. Enak. Enak tuh panas. Enak. Enak. Kira-kira nggak sih, enak-gira panas. Bukan. Gera-gira enak ya? Oh, ini, lihat-lihat. Jadi, tetelannya ada di mana-mana. Puas banget makan ya, Kim. Uh, jadi kalau kalian mau tambah lontong, bisa. Mau tambah kerupuk, tinggal comot di sebelah. Wah, ada lontongnya ya? Kalau mau tambah lontong, bisa. Tapi kalau aku sih, nggak nama lontong hari ini. Tuh. Hmm. Juara banget. Hmm. Aduh, eh. Nih. Nggak berhenti-berhenti, aku bilang. Isiannya ini loh. Hmm. Tuh. Isiannya. Muantep banget. Ini, isian-isian. Aku suap lagi. Penuh dengan tetelan. Siang-siang. Dikasih makan bakso pedes panas ini. Uh. Di juara ponel. Ini juga ada bakso kecil-kecilnya. Masuk kecil, masuk kecil. Bakso kecil ada isiannya nggak ya? Masuk kecilnya udah digelah ya? Coba-coba. Aku lihatin, bakso kecilnya ada isiannya nggak ya? Oh, ternyata nggak. Nggak ada isinya. Cuman yang tadi aja, yang urat aja. Aduh. Nggak habis-habis ya. Isiannya melimpah ruah. Harganya cuma Rp15.000. Di daerah kota. Sip banget. Jadi, buat kalian yang pengen nyoba, gampang banget nyarinya. Ini, lo di daerah Hayam Muruk. Tepatnya, sebelah timurnya daerah Pasar Kernuk. Jadi, masih ke timur lagi. Seberangnya Honda Agung. Seberangnya Honda Agung, kalau nggak salah itu ya. Mantap banget. Ini sampai udah hampir habis. Aku mulai kepedesan. Tapi kalau makan basuh, nggak pedes, nggak makan basuh namanya. Sekarang giliran aku nyoba ya. Oh, memang kaldunya. Bener-bener. Begitu nyobain, langsung. Aku tanpa saw sambal, kayaknya lebih senang deh. Karena stepnya kaldu lebih terasa. Ini pentolnya, tes ya. Ini aku cobain banget dulu. Ketika nggak? Jadi, piring, mangkuk ini penuh. Penuh sama tetelan-tetelan. Aku habisin tetelan-tetelan dulu. Biar bersih, baru... Caking banyaknya tetelannya. Tuh, tuh. Bakso urat kok. Langsung ketemu. Oh, iya. Ini uratnya ya. Tes uratnya. Bakso urat. Pokoknya, wajib dicoba. Kuliner halal yang wajib dicoba di Bali. Pokoknya, tes uratnya. Jangan lupa. Saya ikan terus kuliner. Better.